Hey guys, di video kali ini saya akan membuktikan apakah benar firmware terbaru dari DJI itu lebih jauh dan auto-fcc langsung aja kita buktikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di segmen drone di channel Cakson, nah kali ini teman-teman saya ingin membuktikan apakah benar firmware terbaru dari DJI yang paling baru saat ini itu apakah benar-benar menambah jarak Karena banyak sekali dari teman-teman grup drone itu katanya apakah benar jarak jauh, apakah benar jarak jauh, jadi saya akan membuktikan ya teman-teman ya Karena ada yang sudah mencoba dan ada yang belum pernah mencoba karena takut mau update firmware, karena dari klinik drone Cak Mamat itu tidak pernah merekomendasikan update firmware Jadi disini saya akan sengaja untuk mengetes upgrade firmware drone saya yaitu Mavic 2 Pro untuk saya update ke firmware terbaru Nah bagaimana caranya sebelum kita tes apakah benar-benar firmwarenya ini benar-benar jarak jauh Kita tahu sendiri kan teman-teman ya DJI itu ketika update firmware itu pasti ke HP lebih berat Terus juga ke jarak jangka utron itu lebih pendek teman-teman Nah makanya ini sesuatu yang agak sedikit Wah ini ada apa DJI ini kok tiba-tiba memberikan update yang malah jaraknya lebih jauh Nah disini saya update-nya menggunakan DJI Assistant 2 Update-nya lewat PC atau bisa laptop atau ya Nah kalau pakai HP terlalu berat jadi saya pakai PC saya update-nya ini Jika nanti error saya bisa reverse atau kembali ke firmware sebelumnya teman-teman ya Karena saya jaga-jaga ketika firmware-nya nanti itu macet atau stuck atau nggak bisa diupdate Itu saya bisa refresh atau kembali ke firmware sebelumnya Nah pertama yang jelas kalian tancapkan drone-nya ini ke PC tersebut Kemudian langsung buka DJI Assistant 2 Dan disitu akan ada tawaran firmware terbaru Nah untuk yang belum tahu apa aja fitur dari firmware terbaru ini silahkan cek Di foto ini saya sudah screenshotkan Nah disitu jaraknya lebih jauh teman-teman ya Kalau yang di sebelumnya yang frekuensi CE Eropa standar Eropa itu sampai 4 km Itu ditambah lagi di boost lagi sampai 6 km teman-teman Nah kalau yang di FCC yang sekitar 8-9 km standarnya itu jadi sampai 10 km teman-teman Nah mantap kan Jadi ini yang bikin saya penasaran untuk mau update firmware-nya teman-teman Nah ini dia prosesnya teman-teman Kita diwajibkan anda koneksi Karena ini akan mengunduh data firmware-nya Kemudian biarkan sampai dia selesai Nah ketika selesai kita hidupkan drone-nya Dan dia pasti akan minta update firmware remote-nya teman-teman Ya karena kan bukan disini saja masalah CE dan FCC teman-teman Di remote-nya pun juga harus butuh di update Nah saya update-nya lewat HP Lewat seluler biasa seperti ini Nah ketika sudah di update firmware di remote-nya Nah ketika sudah di update firmware di remote-nya Langsung kita yuk tes ya Tapi sebelum tes firmware terbaru ini Saya ajak kalian untuk jalan-jalan sebentar ke video saya sebelumnya Yaitu ngetes DJI Mavic Pro ini sejauh mana Ya ini saya tes di lokasi yang sama teman-teman Di rumah saya disini Di rumah saya Nanti saya tesnya ke arah sono ya Itu di video sebelumnya Ini mendapatkan jarak Sekini teman-teman Kita cek Nah ingat-ingat ya Dapat segitu jaraknya teman-teman Dan sekarang kita akan cek di firmware terbaru Dapat berapa Yuk cek it bro Nah teman-teman Hampir dapat 2 km di lokasi yang sama Disini lokasinya ini padat banget Intervensi ya teman-teman ya Karena ini pusat kota Bangkalan Meskipun gak ada gedung-gedung Cuman disini banyak sekali wifi-wifi Kalau kita cek pakai wifi analyzer Ini banyak sekali ya Wifi-wifi yang kuat mengganggu Jadi kita tes kesana dengan jarak yang Dengan lokasi yang sama Itu Waduh benar-benar kuat banget Ini pancaran Bumar terbarunya Dan kesimpulan dari saya Ini sangat worth it Jadi ketika si Bang Mamat Klinik Tron bilang Jangan upgrade Firmware Mungkin di firmware ini Tidak berlaku Biasanya sih memang Saya gak mau update firmware Cuman Ini ternyata malah Bikin jaraknya Makin long range teman-teman Ya kesimpulan dari saya Very recommended Dan silahkan kalian upgrade juga Saya gak tau Untuk yang Mavic Pro jatul Atau Pentom 4 itu Apakah nambah Juga saya gak tau Bisa kalian baca aja Nanti di deskripsi Lognya ya Di firmwarenya ya Karena saya gak pelajar itu juga Saya hanya mencari firmware ini Apa aja yang Diperbarui Oke Sekian itu dulu teman-teman Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe Matur teman Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax